Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Jelang Siang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kalimantan Utara yang melalui jalur laut, darat, dan udara, bahkan beberapa pengedar nekat mengirimkan barang haram itu melalui jasa pengiriman barang. Sehingga Kapolda Kaltara harus menindak tegas peredaran sabu-sabu ini. Saat ini peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Utara sudah semakin darurat, tidak hanya melalui jalur laut, darat, dan udara. Bahkan pengedar narkotika nekat untuk mengirim sabu-sabu melalui jasa pengiriman barang. Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Kaltara dengan adanya beberapa penangkapan jaringan narkotika oleh pihak kepolisian. yang mencoba mengedarkan narkotika melalui jasa pengiriman barang. Kapolda Kaltara, Brigadir Jenderal Polisi Indrajit mengatakan bahwa kurang mengerti dengan standar operasional pihak perusahaan jasa pengiriman barang. Karena adanya narkotika yang pernah lolos dari pengawasan dan pengamatan perusahaan jasa pengiriman barang. Brigadir Jenderal Polisi Indrajit menghimbau kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang, agar lebih teliti dalam mengawasi barang konsumen yang akan dikirim. Bahkan Brigadir Jenderal Polisi Indrajit telah bekerja sama dengan pelindo untuk mengawasi barang-barang kiriman di pelabuhan dan akan bekerja sama juga dengan pihak KSOP untuk mengawasi administrasi pengusaha speedboat.